Akhir skorsing pejuang kampus Julio adalah seorang aktivis di kampus Universitas Negeri Semarang yang turut mewarnai diskusi dan kajian di kampus Julio pernah menjalankan diri sebagai Presiden Pem Fakultas Hukum, UNES namun sayang ia kawas warna Pada periode berikutnya, ia didapuk menjadi Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa PMKM UNES Disitulah, Julio banyak mendengar permasalahan mahasiswa diantaranya, permasalahan PGSD di Tegal, masalah KKN berbayar, dan uang kuliah kebunan Tahun 2017, Julio mengadvokasi kebijakan kuliah kerjaanat nyata berbayar Tahun berikutnya, ia juga menggelorakan protes kebijakan biaya kuliah mahal yang dikeluarkan oleh kampusnya Advokasi itu juga ia lakukan melalui kampanye tolak uang pangkal mahal di media sosial Aksi Julio digancar sanksi skorsing dari kampusnya Julio diduga keras melakukan pelanggaran berat berupa memicu dan atau menghasut yang menimbulkan keonaran Julio kini tak mampu melanjutkan penulisan skripsi yang seharusnya dikara pada semester ini Merasa diperlakuan tidak adil, Julio pun menggugat putusan kampus itu ke pengadilan tata usaha negara dan melakukannya ke komunasifan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!